Pada bulan Februari lalu, member girl group Itzy, Leah, dituduh sebagai pelaku tindak bullying di sekolah. Beberapa hari lalu muncul kembali update terbaru tentang terduga korban bullying yang mengklaim dibully oleh Leah. Tudingan bullying tersebut dengan cepat dibanta oleh agensi Itzy yakni JYP Entertainment. Sebagai tanggapan, agensi juga berjanji akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang diduga mencemarkan nama baik artisnya. Pada Minggu 13 Juni, Kanser Polisi Incheon Yon Su mengungkapkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Promosi Jaringan Komunikasi dan Informasi Perlindungan Informasi, mereka tidak akan melanjutkan tuduhan pencemaran nama baik terhadap tersangka korban tindakan perundungan Leah Itzy. Tersangka sebelumnya menuduh Leah meminjam uang dan tidak mengembalikan setelah mengertak temannya tanpa alasan. Teman lainnya dikatakan mengalami trauma terhadap penindasan terus-menarus dan sumpah serapa yang dilakukan oleh pelantun Notchie tersebut. Setelah penelidikan terhadap tersangka, polisi menyimpulkan bahwa akan sulit menuntut tersangka atas pencemaran nama baik karena tidak ada bukti yang jelas untuk membuktikan bahwa tersangka salah menulis artikel atau menulisnya dengan tujuan fitnah. Menanggapi hal ini, JYP Entertainment mengatakan kepada Newsend bahwa mereka telah mendengar tentang hasilnya melalui berita dan mencoba mencari tahu perkembangannya. Namun pihak agensi sulit untuk menerima hasil apa adanya. Mereka akan memutuskan untuk merespon ketika prosesnya lebih jelas. Sementara itu, belum lama ini Itzy comeback dengan lagu baru bertajuk Mafia in the Morning. Meski awalnya sempat diragukan, lagu ciptaan Park Jin Yong Ato yang dikenal sebagai produser JYPark ini perlahan-lahan naik posisinya di cat musik.